Skecha Anak Muslim Alhamdulillah sudah sampai Alhamdulillah Oh iya kak, tadi ada titip salam dari kakak Oh iya, walaikah walaiksalam Ayo silahkan ambil kasih Oke Kita langsung ke sila ya Oke Alhamdulillah Kak, ini tuh vila kosong ya? Iya, ini vila kosong Di isinya hanya saat liburan saja Oh Yaudah yuk kita masuk Assalamualaikum warahmatullahi walaiksalam Itu salam apa kak? Itu salam saat kita memasuki rumah yang kosong Oh gitu Assalamualaikum warahmatullahi walaiksalam Ibadillah Yaudah yuk kita masuk Sambil naratas Masya Allah Adik-adik yang soleh dan soleha Benar sekali Sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar r.a Menganjurkan bagi seseorang Untuk mengucapkan salam atas dirinya Bila ia hendak masuk rumah yang tidak ada orang di dalamnya Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi walaiksalam Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh Hadis dalam sahih Al-Adabul Mufrat Seorang ulama besar Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani berkata Termasuk dalam keumuman perintah mendebarkan salam Adalah mengucapkan salam untuk diri sendiri Bagi seseorang yang masuk ke sebuah tempat yang tidak ada orang di sana Allah Ta'ala berfirman Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini Hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri Salam yang ditetapkan dari sisi Allah Yang diberi berkah lagi baik Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu Agar kamu memahaminya Quran Surah An-Nur ayat 61 Tentunya bagi adik-adik yang menginginkan keutamaan salam Ia akan mengamalkan amalan ini Barakallahu fiikum Kecah anak muslim Barakallahu fiikum Barakallahu fiikum Barakallahu fiikum Barakallahu fiikum Barakallahu fiikum Barakallahu fiikum Terima kasih.